video lampunya jebret, dari belakang saya langsung gini ini pisau udah disini nih pisau udah disini dia nyekap gini saya saya langsung berusaha, saya langsung nahan gini disini dia nyekap gini saya saya langsung berusaha, saya langsung nahan gini setengah 4 pagi atau jam 4 saya lupa ya tiba-tiba istri bangunin saya, ya ini kok mati ini jeglek apa gimana NCB yang luar saya jalan keluar, NCB saya cetekan nyalain toh, berdua lampunya jebret dari belakang saya langsung gini ini pisau udah disini nih pisau udah disini dia nyekap gini saya saya langsung berusaha, saya langsung nahan gini makanya ini, eh saya menarik gini makanya tangan kan kena pisau semua langsung tak tarik gitu terus kita kayak berantem lah sebentar disitu sambil ngomong apa? dia nyarat saya, saya sempet jatuh ke lantai dia nyarat, masuk kamu, masuk kamu dia nyarat gak gitu, jawab saya cuma satu istri anak di dalam, gak boleh sampai masuk saya harus tetep disini mas, dia sempet ngomong, saya pingin harta kamu atau? gak ada yang ngomong sama sekali, yang saya denger cuma masuk kamu masuk udah cuma itu aja setelah itu mas? setelah itu udah, abis itu istri teriak buka pintu, teriak udah dia mulai bingung tuh lari terus disana warga gimana? warga mulai keluar semua tuh denger semua, akhirnya ngejar semua rame-rame terus ketangkep ya mas? kenapa? terus ketangkep ketangkep, memetnya di bawah mobil di bawah mobil warga disana itu mas luka orang-orang seperti apa? mas ini kan tau persis ketika wuh nolah tau gak kudewi itu ditangkep sama warga, sama satpang tapi pas awal-awal gak tau ya oh gak tau, dia pake ini yang tutupan kayak ninja kan gak tau, hitam-hitam semua udah sama udah bawa empat kabel pis jatuh semua disitu kan empat kabel pis memang untuk nyep gitu ya nah pasti, tadi saya udah ke polsek tuku saya ketemu sama pelaku karena Tuhan saya ya mengajarin untuk saya memaafkan karena saya juga udah lebih dulu di maafkan saya tadi waktu ketemu pelaku di polsek saya cuma bisa pertama langsung puluh saya nangis saya cuma tepuk, saya ngomong oh yaudah saya maafkan karena dia nangis ya tapi ya terkait dengan mas proses hukum terkait proses hukum tetap akan berjalan sesuai dengan polisi nanti gimana kebaiknya gimana adilnya gimana saya serahkan sama pihak yang terwajib gitu sementara motifnya pemeriksaan awal ekonomi dan dari pemeriksaan sementara ini ada pemeriksaan direncanakan ya tadi awalnya disampaikan memang direncanakan memang karena kebutuhan ekonomi sehingga tersangka ini memang sudah dari jauh memperencanakan untuk melakukan pencurian karena tadi saya lihat juga ada beberapa alat yang dibawa seperti senjata tajam dan juga laban yang memang sudah disiapkan untuk menyandra korban apabila korban itu menjadi penerian dan sementara untuk selanjutnya selanjutnya untuk pemeriksaan saat ini dilakukan oleh pemeriksaan buku namun dari kores akan melakukan backup saat ini saksi dari warga dan sebuah itu juga sudah memintai keterangan dan kekembangannya akan disampaikan terima kasih dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya